Hai cofrens, pada soal ini diketahui hasil pengujian beberapa larutan garam dengan menggunakan lakmus. Di sini ditanyakan garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya adalah nomor berapa. Kertas lakmus adalah suatu kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam, yaitu larutan yang pH-nya kurang dari 7 atau basah yang pH-nya lebih besar dari 7. Warna yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh pH dalam larutan yang ada. Lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basah berwarna biru dan dalam larutan netral berwarna merah. Lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basah berwarna biru dan dalam larutan netral berwarna biru. Hidrolisis terjadi ketika kation atau anion dari basah atau asam lemah bertemu dengan air. Hidrolisis adalah reaksi dengan air. Anion dari asam kuat tidak akan terhidrolisis karena merupakan basa konjugasi yang sangat lemah karena berasal dari asam kuat sehingga cenderung tidak dapat menarik Proton Kation basa kuat tidak terhidrolisis karena di dalam air kation basa kuat hanya akan terhidrasi atau dikelilingi oleh molekul-molekul H2O Oleh karena densitas muatannya yang rendah, kemampuan kation Basa kuat mempolarisasi molekul-molekul H2O di sekitarnya untuk melepas proton dapat diabaikan Akibatnya kation basa kuat cenderung tidak mempengaruhi keasaman larutan Di sini tadi hasil uji lakmus untuk larutan garam Yang pertama MgSO4, lakmus merahnya berwarna merah dan lakmus birunya berwarna merah Kita akan cek MgSO4 ini akan terion menjadi Mg2 plus ditambah SO4 2 minus Mg2 plus berasal dari basa kuat MgOH2 kali sehingga tidak terhidrolisis Dan SO4 2 minus berasal dari asam kuat H2SO4 sehingga juga tidak akan terhidrolisis Jadi MgSO4 bersifat netral karena tidak terhidrolisis sehingga jumlah H plus dan OH minus pada larutannya akan setara Tidak ada kelebihan H plus yang menyebabkan sifat larutannya menjadi asam Ataupun kelebihan OH minus yang menyebabkan sifat larutannya menjadi basa Jadi pada uji lakmus Pada lakmus merah akan berwarna merah dan pada lakmus biru akan berwarna biru Jadi untuk yang nomor 1 salah Kemudian kita akan cek untuk yang nomor 2 CAF2 akan terion menjadi CA2 plus ditambah 2F minus CA2 plus berasal dari basa kuat CAOH2 kali sehingga tidak terhidrolisis Dan F minus berasal dari asam lemah HF sehingga akan terhidrolisis Reaksi hidrolisisnya adalah F minus ditambah H2O berkestimbangan dengan HF ditambah OH minus Sifatnya akan basah karena berasal dari basa kuat dan asam lemah Serta pada reaksi hidrolisis terdapat OH minus Lakmus merah akan menjadi biru dan lakmus birunya akan menjadi biru Sehingga larutan garam nomor 2 benar Kemudian untuk yang nomor 3 NaCl akan terion menjadi Na plus ditambah Cl minus Na plus berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak terhidrolisis Dan Cl minus berasal dari asam kuat HCl sehingga tidak terhidrolisis NaCl akan bersifat netral karena tidak terhidrolisis sehingga jumlah H plus dan OH minus pada larutannya akan setara Tidak ada kelebihan H plus yang menyebabkan sifat larutannya menjadi asam Ataupun kelebihan OH minus yang menyebabkan sifat larutannya menjadi basa Pada uji lakmus NaCl akan menghasilkan warna merah pada lakmus merah dan warna biru pada lakmus biru Tetapi nomor 3 ini salah karena larutan garam NaCl tidak mengalami hidrolisis Yang keempat KCN akan terion menjadi K plus ditambah Cn minus K plus berasal dari basa kuat KOH sehingga tidak terhidrolisis Dan Cn minus berasal dari asam lemah HCl sehingga akan terhidrolisis Dengan reaksi hidrolisis Cn minus ditambah H2O berkestimbangan dengan HCl ditambah OH minus Sifatnya basa karena berasal dari basa kuat dan asam lemah Serta pada reaksi hidrolisis terdapat OH minus Sehingga pada uji lakmus, lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru berwarna biru Jadi nomor 4 benar Kemudian untuk yang kelima CH3COO Na akan terion menjadi Na plus ditambah CH3COO minus Na plus berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak terhidrolisis Dan CH3COO minus berasal dari asam lemah CH3COOH sehingga akan terhidrolisis Dengan reaksi hidrolisis CH3COO minus ditambah H2O berkestimbangan dengan CH3COOH ditambah OH minus Sifatnya basa karena berasal dari basa kuat dan asam lemah Serta pada reaksi hidrolisis terdapat OH minus Jadi lakmus merah akan berwarna biru dan lakmus biru akan berwarna biru Jadi nomor 5 benar Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 2, 4, dan 5 Garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya adalah CAF2, KCN, dan CH3COO Na Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya